Di vlog kali ini saya akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan saya menjadi youtuber dengan pertama menerima gaji itu sekitar 22 juta Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Di vlog kali ini saya akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan saya menjadi youtuber dengan pertama menerima gaji itu sekitar 22 juta Nah jadi awalnya itu awal mulanya saya terinspirasi dari chef ini Nah jadi waktu awal itu saya YouTube-nya si Mas Edi Siswanto chef itu dia mampir di berandaku waktu itu vlognya nge-share tentang gajian menerima gajian YouTube pertama sekitar 10 juta Wow aku tertarik banget kok bisa gitu ya gimana dan aku kayak penasaran gitu pengen juga gitu bisa menghasilkan sekali nerima gaji 10 juta dan ya udah karena aku terinspirasi dan aku cari-cari resourcing kayak gitu ya teman-teman dan ternyata saya ikutin tuh saya harus mengupload video tentunya dan waktu itu saya coba-coba tapi kok begini ya tentunya bukan perjalanan yang gampang ya tak kita benar-benar harus semangat dan memberikan ide-ide dan yang bisa menginspirasi waktu itu kan saya nggak tahu mau berbuat apa video apa yang harus saya upload dan saya punya satu hobi yaitu hobi masak Nah jadi saya share tentang hobiku itu saya masak-masakan kayak gitu dan Alhamdulillah masakan saya yang saya share itu banyak yang menyukainya banyak yang menerima banyak yang suka resepku dan saya juga semakin semangat membagikan resep-resep masakanku ada beberapa video yang tembus jutaan view dan subscribe ikut semakin naik bila semakin banyak penonton dan pertama saya menerima gaji itu sekitar 22 juta teman-teman Alhamdulillah yang tadinya hanya mimpi seperti chef mas edisi Swanto mendapatkan 10 juta dan saya juga bisa mengikuti jejaknya dan Alhamdulillah meletihi target yang saya impikan tapi bukan di youtube ku ini di youtube aku yang satunya ya teman-teman bagaimana untuk menjadi youtuber teman-teman bisa belajar dari youtuber-youtuber yang lain banyak sekali youtuber-youtuber memberikan meng-share bagaimana menjadi youtuber yang berpenghasilan nah teman-teman bisa simak videonya dan saya juga awalnya juga begitu belajar dari youtuber-youtuber besar yang sudah berpenghasilan yang tentunya kita harus semangat semangat dan terus semangat agar kita bisa seperti orang lain orang lain bisa kita juga pasti bisa gitu oke semoga di vlogku ini bisa menginspirasi bagi teman-teman youtuber pemula oke sekian dulu vlogku tentang bagaimana aku bisa kejam puluhan juta dari youtube semoga bermanfaat semoga menginspirasi teman-teman youtuber pemula jangan lupa bila suka videonya like comment dan subscribe terima kasih ketemu lagi di vlog saya berikutnya sampai jumpa selamat menikmati